Intro Kiranya bagaimana supaya kita ditutupin dosa-dosa kita Sama Allah SWT Gak dibongkar di dunia Gak dibongkar di akhirat nanti Yang pertama jamaah kalau antum ingin Dosa-dosa kita ditutupi di dunia Hendaklah kita menutupi aib saudara kita Jangan suka membongkar aib saudaranya sendiri Fulan melakukan ini dibongkar diceritakan Seharusnya kau tutupi Rasulullah SAW mengatakan Man satara musliman satarahullah Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim Maka Allah akan menutupi aib Sedangkan di majlis-majlis yang kita lihat Banyak orang menghibai saudaranya Itu bongkar aibnya Dia ceritakan kekurangan fulan Dia ceritakan kesalahan fulan Dia makan bangkai saudaranya Lalu engkau berharap Menutupi kekurangan dirimu Dosa-dosamu Allah bisa bongkar Maka dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan Barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya Dia ikutin aib saudaranya Ya kalau mungkin dia seorang ustad Dia cari-cari kesalahan ustad lewat ceramahnya Dia cari-cari sampai dapat Ustad berbuat salah Ustad berbicara mungkin juga lupa Sehingga dia yang sampaikan salah Tapi kita hila hati-hati Orang yang mengikuti aib saudaranya Dia cari memang Kesalahan saudaranya Maka Allah Akan mencari kesalahan antum Kalau Allah cari kesalahan antum Semua sudah tercatat Maka orang yang Allah cari kesalahannya Akan Allah bongkar Dosa-dosa dia Walaupun dia di dalam rumahnya Maka Yang ingin Aib-aibnya ditutupi Sama Allah SWT Kita berusaha untuk menutupi Aib saudaranya Dan jamaah Kita harus tahu Orang Yang melakukan dosa Pertama kali Insya Allah Dia akan tau Dan biasanya Orang yang ketahuan Seperti maling Pencuri Itu hampir gak ada Yang pertama kali Dia mencuri Lalu dia ditangkap Allah masih menutupi Aibnya Abu Dawud Rahimahullah Dalam kitabnya Az-Zuhd Merilatkan sebuah Ashar dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala Anu Utia Umar Bishabin Qatsar Dibawa kepada Umar Seorang pemuda Yang ketahuan mencuri Lalu orang ini Mengatakan Wallahi ma saraktu Qablaha qabdami Allah Aku belum pernah Mencuri sebelumnya Aku belum pernah Mencuri sebelumnya Fakala Umar Qazabda Bohong Justam Wallahi ma kanallah Li usri ma'abdan Inda awali zamdin Kata Umar Gak mungkin Demi Allah Allah itu gak mungkin Menangkap seseorang Memberikan sanksi Kepada seseorang Dengan awal dosa Yang dia lakukan Artinya Allah Tutupin dosa ini Gak mungkin Lalu di redline Ali setelah dipotong Tangan orang ini Ditanya sama Ali bin Abya Talim Ali bin Abya Talim Benerkah itu Pencurian yang pertama Enggak Ana sudah berulang kali Sekarang udah dipotong tangan Wallahi jamaah Yang kedua Kalau ingin Kita ditutupin Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan terus-terusan Melakukan dosa tersembunyi Jangan Ada orang-orang Yang Masya Allah Di luar Ingin selalu Kelihatan baik Masya Allah Tampak orang soleh Masya senyumnya Melelehkan hati Penampilannya Menandakan orang Yang beriman Tapi Kalau dia sedang sendirian Sedang gak ada Yang melihat dia Dia melakukan dosa Tanpa peduli Sama Allah Jala-jala Ingat Dalam sebuah hadith Yang Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Menceritakan Akan datang Layak tiyanna Akwamun Yawmal qiyama Bi hasanatin Amthala jibala Tuhama Bidon Akan datang Nanti pada Orang yang Bawa pahala Yang putih Bersih Subhanallah Pahalanya Banyak seperti Jajaran Gunung Tihama Yang ada di Jazirah Arab Bidon Bidon putih Masya Allah Faija'alu Hallah Haba'an Mansur Lalu Allah Jadikan debu Yang berterbang Itu para Sahabat takut Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Sifhum lana Jallihim lana Ya Rasulullah Tolong Sifatin mereka Siapa sih Mereka Tunjukkan kepada kami Supaya kami Gak jadi Seperti mereka Mereka itu Seperti kalian Solat malam Seperti kalian Solat malam Bukan orang Biasa-biasa Masya Allah Tapi Iza Kholau Bimahari Bimahari Milla Intahakuhan Kalau mereka Sedang sendirian Dengan yang Allah haramkan Mereka Langgar Itu Maka yang Itu masih ingat Bagaimana Imam Ahmad Bin Hanbal Ketika mendengarkan Bait Syair Yang Ada yang Tanya Gimana Hukumnya Menasyidkan Nasyid-Nasyid Tanya Seperti apa Nasyid itu Lalu Imam Ahmad Dikasih contoh Sama orang ini Iza Itu Imam Ahmad masuk rumahnya menangis. Wallah itu Imam Ahmad. Apa arti baik syairah? Apabila rohku berkata kepadaku. Apa kamu tidak mahu berbuat maksiat kepadaku? Engkau sembunyikan dosa itu dari makhluk. Engkau tidak ingin orang tahu dengan dosa-dosamu. Tapi engkau tampakkan dosamu kepadaku. Maka orang-orang jamaah yang terus berbuat dosa yang tersembunyi. Kebaikannya nampak tidak punya kebaikan tersembunyi. Maka yang seharusnya kita sembunyikan itu amal soleh. Rasulullah SAW. Mewasiatkan kepada kita. Liakun li'ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah sebagian kalian ini memiliki khib'un. Sesuatu yang tersembunyi dari amal soleh. Antum sembunyikan amal soleh. Usahakan tidak ada orang yang tahu sampai antum mati. Kalau antum berbuat amal soleh. Antum sodakom. Antum bantu orang untuk apa. Sampai nanti kalau bisa tidak tahu. Mudah-mudahan itu yang akan membuat Allah menutupi dosa-dosa itu. Karena antum menutupi amal soleh. Bukan malah perbanyak amal dosa-dosa pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga. Agar kita mendapatkan. Ditutupi dosa kita sama Allah. Nanti di dunia dan di akhirat. Jangan suka menceritakan dosa itu. Jangan suka. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Kullu ummati mu'afah. Illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Ustaz gimana Ustaz? Orang berbuat dosa terang-terangan. Wallahi jamaah. Ketika fitrah sudah rusak. Orang itu gak malu berbuat dosa terang-terangan. Lalu Umbi menjelaskan. Dimana berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk berbuat dosa terang-terangan. Ini salah satu modelnya. Seorang yang malam hari berbuat dosa. Kemudian di pagi harinya Allah tutupi dosanya. Allah gak bongkar ketika dia berbuat dosa. Lalu dia cerita sama sahibnya pagi hari. Dia mengatakan. Oh aku telah melakukan dosa ini. Dosa ini tadi malu. Nah Uthudin. Ada yang berzina menceritakan perzinaan. Ada yang berzina di masa sekarang. Kemudian mempublikasi perzinaan. Dan hati-hati nih. Kita bicara menutupi aib saudara kita. Jangan sampai antum menjadi orang yang ikut menyebarkan. Kemaksiatan dan perzinaan. Ada video. Dapat video orang berzina. Kemudian di upload. Atau kemudian disebarkan via WA. Kemudian antum ikut menyebarkan. Hati-hati Allah. Bongkar kesalahan antum. Seharusnya antum tutupin. Tidak ikut-ikut menyebarkan hal itu. Kalau antum benar memang ingin menegakkan amar ma'ruf. Nah yang mungkar. Antum datang. Bawa itu. Sampaikan kepada kepolisian. Atau datang kepada orang yang berikan nasihat. Maka ini termasuk menyebarkan jamaah. Atau berbuat dosa terang-terangan tadi. Orang berbuat dosa malam. Paginya dia cerita. Atau dulu dia pernah berbuat dosa pada waktu masa muda. Kemudian dia ceritakan dengan bangga. Seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau dia cerita. Demi untuk mendapatkan solusi dan taubat. Tidak apa-apa. Seperti cerita orang yang membunuh seratus orang. Yang membunuh sembilan puluh sembilan orang. Kalau dilengkapi dengan seratus. Dia mengatakan. Dia cerita. Saya telah membunuh seratus orang. Bukan untuk membanggakan dosanya. Bukan. Dia bertanya. Kira-kira masih bisa gak aku taubat. Tapi kalau menceritakan dosa. Bukan untuk taubat. Maka kita lihat nih. Orang ini mengatakan. Aku melakukan ini dan itu. Malam hari berbuat dosa ditutupi. Semua orang ada yang tahu. Malah dia ceritakan. Dia ceritakan. Dia yang membongkar. Tirai yang Allah berikan kepada dia. Untuk menutupi dosa-dosa. Kemudian. Ada orang. Yang suka. Kemaksiatan tersebar. Dia suka. Inna alladhina yuhibbuna anta shi'al fahisha. Dia suka. Artinya. Ya model. Orang-orang munafiqin. Yang ikut serta. Bukan ikut serta. Dia ini hanya suka saja. Ketika terjadi. Umpamanya kemaksiatan. Dia lihat. Oh di sini ada. Lokalisasi. Hatinya itu suka. Maka Allah sudah murka. Allah akan bongkar air. Maka jamaah. Hadis. Uci yang baru saja kita baca. Itu berkaitan dengan dosa yang sama Allah. Tapi kalau kaitannya dengan makhluk. Beda lagi. Oh 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 oh.